Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di konten kebaru Bang Sampah Modu Bahagia kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan dan memilah sampah botol plastik nah untuk lebih jelasnya kita akan lihat praktek bagaimana cara kita membedakan dan memilah botol plastik oke simak video ini sampai sepatlah ya nah bagaimana cara memilah botol mineral tersebut yaitu disini kita memerlukan beberapa bahan dan alat ya pertama alat ini sokatan yang yang ke selanjutnya adalah bahan yang kita perlukan ada jenis sampahnya botol mineral botol mineralnya nah disini botol mineralnya ada beberapa jenis ya oke pada dasarnya cuma ada tiga tiga ini tiga jenis botol dilihat dari botong ya ini kita sebut dengan sampah botol 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 kenapa botol ya karena di bagian belakang botolnya ini kayak ada titik yang kayak pusat yang botol nah itu maka disebut dengan botol 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 ya nah botol ini sped ya sped ini botol warna botol warna botol warna yaitu seluruh permukaan botolnya itu berwarna umumnya adalah warna hijau dan warna biru kemudian ini botol putih ya bening nah ini adalah putih ya botol polos nah ini sebut botol putih nah yang ini adalah bias 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 biru ini sebut dengan botol mineral harganya ketiga ini harganya beda-beda yang paling murah adalah yang paling murah adalah yang jauh kemudian yang paling ini dan yang paling tinggi harganya adalah yang penting ini oke kemudian sebenarnya teman-teman bisa saja kumpulkan botol semua ini menjadi satu botol plastik itu harganya akan lebih tercampur ya tercampur tapi akibatnya harganya akan menjadi sangat sangat murah nah untuk meningkatkan nilai ekonomisnya dilakukan pemirahan yaitu dengan cara memisahkan botol botol warna dengan botol warna botol biru mineral dengan botol mineral kemudian botol bening itu dengan botol bening nah ini tapi ada cara lagi satu cara lagi yaitu dengan melakukan cara untuk meningkatkan nilai ekonomisnya yaitu dengan cara membersihkan botol ini caranya yaitu dengan membuang membuang label ya labelnya kita buang kita buang tutupnya kita pisahkan dengan tutup nah sama dengan botol yang ini juga jadi kita buang plastik labelnya tutupnya kita pisahkan pisahkan sama ya labelnya kita buang nah kita ini kita kita pisahkan dengan tutup ini sama ya botol yang tadi ini labelnya kita buang paskan ini kita kumpulkan tutup dengan tutup nah begitu juga yang botol mineral ini mineral ya ini yang biru labelnya kita buang tadi kemudian tutupnya kita gabung dengan tutup sekali lagi ini botol mineral biru birunya ya yang biru kita buang tutupnya kita buang jadi ini jadi tujuan dari pemilihan ini adalah bagaimana memilah pemilah ini tujuannya adalah untuk menekatkan nilai ekonomis dan mempermudah proses penimbangan ini pada pencetnya itu kawan-kawan pada hari ini bagaimana cara untuk memilah sampah botol mineral ya selanjutnya ini tadi tiga hal ya ini yang harus kawan-kawan ingat adalah tadi tiga ini ya tiga bodong tadi ya botol-botongnya ya mungkin itu ya kawan-kawan terima kasih atas perhatiannya semoga informasi yang singkat ini bisa jadi manfaat bagi tawang-kawan semua terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bloku pencet terima kasih terima kasih terima kasih